Pemirsa Anda kembali menyaksikan breaking news penyerangan Mapolda Riau bersama saya, Kutsia Ferdowsi. Pemirsa serangan teroris di Mapolda Riau menewaskan seorang polisi, teman-teman ada empat orang teroris tewas dilumpuhkan. Serangan teroris di Mapolda Riau memakan korban jiwa seorang anggota polisi bernama Ibda Auza. Sementara dua orang anggota polisi lainnya menerita luka-luka. Selain anggota polisi, ada juga dua jurnalis yang ikut terluka. Sementara dari pihak teroris, empat orang tewas dilumpuhkan polisi, sedangkan dua teroris lain melarikan diri. Serangan ke Mapolda Riau dilakukan dengan menabrakan mobil, lalu menyerang para anggota polisi yang tengah bertugas. Korban tewas dan luka telah dievakuasi polisi ke rumah sakit. Situasi di lokasi kejadian masih dijaga ketat polisi dan warga dilarang untuk mendekat. Serangan ini juga mengakibatkan dua anggota polisi bernama Brigadir John Hendrik dan Kompol Faris mengalami luka-luka akibat ditabrak oleh mobil terduga teroris saat berusaha melarikan diri usai melakukan penyerangan di Mapolda Riau. Saat ini kedua anggota polisi masih menjalani perawatan di rumah sakit Bayangkara Riau. Sejumlah barang bukti diamankan dari para terduga teroris diantaranya tiga samurai, lima penutup kepala, tiga sepatu, dan handikam yang kondisinya rusak. Terima kasih telah menonton!